Selamat siang Pak Mirsa, kali ini saya sedang berada di kediaman rumah duka dari almarhum Bapak Bambang Winarso. Beliau akan dimakamkan setelah selat Jumat di Taman Makam Monok Petir, Tangerang Selatan. Berikut lebutannya. Sifitas Akademika Universitas Profesor Dr. Mustafa Bragama kembali berduka dengan meninggalnya Bambang Winarso selaku Wakil Lektor 3 yang telah lama mengabdi. Almarhum meninggal pada hari Kamis sore tanggal 16 Juli 2020 pukul 17 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Jenazah dimakamkan sehabis sholat Jumat di Taman Makam Monok Petir, Pamulang, Tangerang Selatan. Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok pekerja keras dan tak kenal lelah. Hal ini disampaikan oleh Edy, keluarga almarhum. Kenangan selama beliau hidup seperti apa Pak? Ya setahu saya saya sebagai adik ya. Dia itu memang seorang pekerja keras gitu kan. Kerja keras itu kayaknya gak ada waktu yang tersisa untuk keluarga. Saya pikir hanya pekerjaan aja. Bahkan dia setiap malam tuh kayaknya bergadang sampai jam 1, jam 2 tuh yang dia ini kan ya pekerjaan. Selain tugas kuliah mahasiswa, bikin makalah, mempersiapkan ini untuk rapat gitu. Seperti itu yang saya tahu gitu kan. Jadi ya hampir setiap hari itu diisi dengan tugas-tugas gitu. Jadi untuk keluarga tuh paling memang hari minggu kalau memang apa namanya. Memang ada peluang yang sangat ini ya keluarga paling hari minggu gitu. Proses pemakaman dihadiri oleh keluarga almarhum dan beberapa pewakilan dari kampus. Demikianlah proses pemakaman dari almarhum Bapak Bambang Winarsol. Saya, Mewakili Diyama, mengucapkan turut berduka cita dan berasungkawil sebesar-besarnya. Semoga malibadah beliau semasa hidupnya diterima Allah SWT dan ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT. Dari Pamulang, Tangerang Selatan, Taman Makam Pondok Petir, Rahan Rasman, Dunia Aditya Alamsyah, Diyama TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!